Intro Menikmati keindahan evolusi alam, menenangkan jiwa raga yang terkadang butuh untuk dibuai sesaat. Sebuah keutuhan semesta di mana terdapat elemen-elemen pelengkap yang justru menjadi sebuah identitas. Intro Ini adalah bumi Merapi, keelokan alamnya selalu membuatku tajuk akan besarnya kuasa yang bahasa. Beragam flora dan fauna di sini adalah sebuah ekosistem sempurna. Kopi, merupakan komoditi khas Merapi yang konon namanya sudah dikenal di bumi Nusantara. Selamat siang Pak! Selamat siang Pak! Lagi ngiramin Pak? Iya, ini musim kemarau panjang ini Pak. Oh ala, pantas kelihatan layu ya Pak? Iya, daunya banyak yang sampai kering-kering. Padahal ini sudah ini Pak, sudah mulai berbuah muda ini biji kecil-kecil. Ini kopi Merapi Pak? Ini kopi Merapi, jadi kopi Merapi itu begini Pak, kopi yang ditanam di Lereng Gunung Merapi. Kalau jenisnya ada Arabica, Robusta yang di Merapi ini. Jadi, apa namanya, bukan spesifik kopi Merapi sih. Soalnya, kalau kopi Merapi itu ya kopi yang ditanam di Lereng Gunung Merapi saja. Tapi ada yang Arabica, ada yang Robusta seperti itu. Oke, kemudian ditanamnya di sekitar mana saja Pak? Iya, kalau ditanamnya di area sini ada ya Pak ya. Cuman, kemudian teman-teman petani juga ada banyak yang mulai nanon juga. Nah, untuk kopi di Lereng Merapi ini, kalau pengembangannya sudah sejak lama sih Pak. Kalau yang Robusta itu, sejak 1993 sudah mulai. Untuk yang Arabica, 1992. Tapi kalau di sini, ini tanamnya setelah erupsi Merapi 2010 kemarin. Karena area sini kemarin kena erupsi semua. Oke, jadi mulai di tahun 90-an ya Pak ya untuk ditanamnya ya? Iya, kalau yang Arabica, Arabica Robusta. Oke, proses pengolahannya di mana Pak saya ingin tahu nih? Oh iya, nanti kita ajak ke sana Pak. Oh, di sana? Jadi kita ke sana saja ya Pak ya? Iya, 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 iya. Ayo Pak, ada turunan tajam ini. Oh iya Pak, ini nanamnya memang berjarak gitu ya Pak? Iya, karena untuk memudahkan nanti perawatannya. Nah, terus biar kalau terlalu rapat nanti juga ada kemungkinan tumbuh ini. Kayak jamur dan sebagainya. Jarak idealnya berapa Pak? Nah, macam-macam ya. Kalau yang Arabica itu. Ini jenis kopi Robusta ini Pak. Jadi ini dari petani kita terima langsung sudah green bean. Cuman kadang-kadang kalau dari petani itu kan kadar airnya masih di atas 13%. Padahal yang dikendaki yang bagus itu untuk nyimpan green bean atau biji kopi yang kering itu standarnya 11 sampai 13%. Maksimal 13%. Hari ini aku beruntung bisa melihat langsung bagaimana kopi merapi di olah. Mulai dari proses awal hingga penyajiannya. Oh jadi isinya Pak tempatnya? Iya. Oke saya duduk ya Pak ya. Silahkan, silahkan. Oh iya Pak Sumijo, bagaimana sih Pak awalnya kopi merapi ini akhirnya bisa diminati oleh masyarakat, kemudian akhirnya ini dikomersilkan Pak? Iya. Jadi kami awalnya dulu itu dari orang-orang tua kami dulu sudah mulai nanam dan mengolah kopi secara tradisional itu Pak ya. Jadi ini awalnya dulu ya ditumpu untuk mengupas kulit luarnya, kemudian dijemur, terus kemudian ditumpu lagi untuk menghilangkan kulit cakangnya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah dah dengan alat yang semi modern gitu ya Pak. Nah terus kemudian seiring perjalanan waktu kami meningkatkan kualitasnya dan kelembagaan kelompoknya kami kuatkan dengan kita membuat operasi, operasi petani kopi di Kabupaten Selaman ini. Alhamdulillah yang awalnya dulu kita itu menjual kopi merapi itu dengan harga murah gitu ya. Tapi awalnya itu malah banyak yang nggak suka, dikira masa sih kopi murni kok murah gitu ya. Harganya murah ya, oke. Nah setelah kita naikkan harganya, kualitasnya kita tingkatkan, alhamdulillah marah banyak peminatnya. Oke jadi kualitasnya naik, harganya naik, peminatnya malah naik seperti itu. Oke kemudian bagaimana variasi penyajiannya Pak? Ya untuk di warung kopi ini kita masih sedikit kayak penyajian tradisional gitu ya. Nah apa namanya, kalau awalnya cuman kopi ini aja kopi murni gitu ya, Arabica maupun Robusta maupun Blin Robusta Arabica. Cuman saya amati yang dulu awalnya kebanyakan itu para sopir truk itu mbak yang ada di sekitar sini ya. Nah terus saat ini saya amati banyak anak muda yang main kesini. Sehingga kami mengikuti apa ya, mengikuti tren anak muda. Sehingga mulai ada esnya terus dikasih susu dan sebagainya. Saya juga pengen tahu nih Pak, proses penanaman dan juga pembibitannya itu seperti apa? Jadi kalau pembibitan itu di Lereng Merapi ini belum begitu disiapkan itu mbak. Kita kebanyakan masih mencari bibitnya itu di pusat penelitian kopi KKO yang ada di Jember. Walaupun ya ada beberapa petani yang sudah mulai buat bibit sendiri, terus ditanam sendiri juga. Nah sehingga untuk saat ini kita sudah nanam pohon, kemudian kita rawat. Nah cuman ya ini mbak kendalanya, ketika musim kemarau kayak gini, ini kan tanahnya sini kan banyak berpasir gitu ya. Sehingga kalau musim kemarau seperti saat ini, apalagi ini kan kemarau agak panjang ini mbak ya. Panjang, iya pak. Barangkali karena kena dampak Elino ini mbak ya. Nah sehingga ini banyak tanaman kopi itu sudah mulai daunnya kering. Kering, oke. Makanan itu juga sudah mati. Sehingga saat ini kami konsentrasinya banyak nyiram untuk paling tidak mempertahankan kopi nanti sampai musim penghujan. Berapa luasan lahan yang ditanami kopi merapi ini? Untuk saat ini di Kabupaten Sleman sudah ada sekitar 350 hektare. Yang sudah produktif kira-kira 100 hektare, yang belum produktif ya sekitar 250an hektare itu pak. Oke. Nah Pak Asumijo, apa upaya warga masyarakat sekitar juga nih pak untuk menjaga kelestarian dari kopi merapi ini pak? Iya. Jadi kami, kami sadar ya kita ini berada di lering gunung merapi yang aktif sehingga kita juga siap-siap seandainya terjadi erosi merapi gitu ya. Nah kita seandainya terjadi erosi merapi setelah itu tanamannya apa tanahnya subur kita tanami ulang kembali. Nah untuk itu, apa namanya, kami juga menyiapkan ini kebunnya mulai dari nanam-naungannya dulu, terus kemudian kita buat lubang, kita tanami kopinya, kita rawat. Terus kemudian kita mengajak rekan-rekan petani yang ada di lering murapi ini untuk ke arah organik. Sehingga walaupun produktifitasnya tidak terlalu tinggi, harapannya nanti cita rasanya akan baik. Nah kalau cita rasanya baik, banyak peminatnya harapannya nilai jualnya akan semakin tinggi gitu pak. Oke, jadi semuanya memang sudah terprogram dan juga terencana begitu ya Pak Asumijo ya. Oke. Oh ini pak kopinya. Oh iya pak. Langsung Pak Asumijo ini matenun ya pak ya. Makasih ya mas. Ini bisa gorengnya pak. Boleh langsung saya coba nih pak. Ayo pak. Saya memang suka yang panas pasir. Oh iya. Saya tak ngikutin ini kekini anak-anak muda. Enak pak. Pas. Dan kopinya memang benar-benar terasa ini pak. Iya. Saya tuh jarang sekali ngopi yang kayak gini. Cuman kayak kepingin aja lah. Seger pak bagi panas-panas. Alam telah memberi beragam kebutuhan kepada para penghuninya. Sebagai mahluk yang berbudi pekerti, sudah sepantas kita secara konsisten untuk menjaganya. Nikmatnya kopi merapi adalah sebuah bukti bahwa alam telah memberi yang terbaik. Maka berilah yang terbaik pula untuk alam semesta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.